Halo guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi dengan gue AMOfficial, disini gue akan membahas siapakah yang lebih cantik dari Sakura dan Hinata. Ya, bagi gue sih sama-sama cantik ya, dan mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun sebelum kita ke pembahasannya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Oke, tak usah berlama-lama lagi, mari kita ke pembahasannya. Check it out. Sakura dan Hinata adalah dua karakter wanita yang sangat populer dalam serial Naruto. Selain kemampuan mereka dalam pertempuran, keduanya juga sering menjadi perbincangan para penggemar terkait dengan kecantikan mereka. Pertanyaan terkait siapa yang lebih unggul akan selalu menjadi pembahasannya yang menarik untuk dikupas tuntas sampai habis. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas perbandingan antara Sakura dan Hinata dalam hal kecantikan. Persona Sakura bikin ia lebih cantik. Sakura dengan rebut ping yang mencolok dan wajah yang cantik merupakan salah satu karakter wanita yang menarik perhatian dalam serial Naruto. Dia memiliki mata hijau yang tajam, kulit yang halus, dan senyuman yang memikat. Tidak hanya itu, Sakura juga dikenal dengan gaya rambutnya yang khas dan pakaian yang modis. Kecantikan Sakura terpancar melalui kepercayaan dirinya dan penampilannya yang selalu terjaga. Dia juga sering mengenakan perona pipi yang memberikan kesan segar dan ceria. Penampilan Sakura yang menarik telah membuat banyak penggemar terpesona dan menganggapnya sebagai salah satu karakter wanita paling cantik dalam serial Naruto. Keanggunaan Hinata mengalahkan Sakura. Hinata dengan rambut hitam panjang yang melambai dan mata putih lembut memiliki daya tarik yang khas. Wajahnya yang lembut dan senyumannya yang manis membuatnya terlihat anggun dan mempesona. Kulit Hinata Hyuga yang halus dan suaranya yang lembut juga menambah daya tarik Hinata. Hinata seringkali digambarkan dengan pakaian tradisional klan Hyuga yang menonjolkan keanggunannya dan bisa membuat Naruto sebagai telah utama menikahinya. Penampilannya yang sedarana tetapi elegan menunjukkan karakternya yang lembut dan penyayang. Banyak penggemar yang terpesona oleh pesona dan ketulusan Hinata menjadikannya salah satu karakter wanita yang cantik dalam serial Naruto. Kecantikan subjektif Sakura dan Hinata membahas tentang kecantikan adalah hal yang subjektif dan tergantung pada persepsi individu. Di mana setiap orang memiliki prevensi dan pandangan yang berbeda. Begitu pula dengan perbandingan Sakura dan Hinata, baik Sakura maupun Hinata memiliki kelebihan dan persona yang berbeda. Selain penampilan kuat, karakter dan perkembangan karakter keduanya dalam cerita juga menjadi faktor penantu daya tarik mereka sebagai karakter. Penting untuk diingat bahwa kecantikan sejati datang dari dalam. Sakura dan Hinata adalah contoh karakter wanita yang kuat, berani, dan memiliki hati yang baik. Kedua karakter ini memiliki keunikan dan daya tarik masing-masing yang membuat mereka menonjol dalam cerita Naruto. Sebagai penggemar, kita bisa menghargai kecantikan dan persona dari Sakura dan Hinata dalam cara yang berbeda. Apakah Anda lebih tertarik dengan penampilan Sakura yang ceria atau dengan kelembutan Hinata? Kecantikan mereka masing-masing adalah hal yang subjektif dan tergantung pada pandangan individu.